hai 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 nabrak nakabur kemana ini pen pistonnya dan pistonnya udah lecet parahnya kalau untuk bagian setang pistonnya aman hai 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu jumpa lagi dengan saya channel eh di pagi kali ini saya kedatangan lagi motor di street bulah kadang-kadang kalau ngeliat motor-motor baru sampai nge-gym sampai ngunci seperti ini kadang-kadang sangat miris kali ya hanya karena Oli dibilang lupa ya tiap hari dipakai kalau menurut saya yang enggak etis lah alasan lupa ganti oli masalahnya ya dipakai rutin tiap hari ya kita kerasalah ya bro ini tadi pagi-pagi udah udah datang ke sini saya masih mandi ini ya ini pistonnya udah nggak bisa gerak sama sekali ini udah unci sangat unci sekali ini udah keras mungkin alat yang nggak bisa bergerak ya ya caranya kita tetes dulu di pistonnya di bagian pennya mungkin cukup besar modifan juga tuh ya 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 ini ini mungkin besar medik mungkin besar medik aduh-aduh setelah ditetes gitu kita tunggu sebentar Hai ambil kita gedor-gedor dulu pistonnya supaya dia bisa gerak ini ya orang tuh nah yang pesan tuh abu ini nabrak nakabur kemana hahaha ya 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 ini suku sadangnya juga udah mulai sepertinya sudah lumayan juga emang es suku sadangnya juga udah mulai lumayan banyak Alhamdulillah ini kita tracker pakai pen ini ya ini bekas ganjelan kenal pot kenal pot kenal pot untuk motor ini sendiri kalau mau di tracker pakai pen piston juga ini bisa tapi ini baut-baut saya setelah pendek jadi kita tracker pakai ini aja lebih pendek juga ininya bosnya ini kita trakir belas ini hai hai selamat menikmati ini kita jangan langsung tarik ya kita bolak-balikin dulu supaya dia lebih lancar lagi kalau di press langsung biasanya setangnya ngegeser selamat menikmati 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 Ya kalau udah ngunci seperti ini ya udah nggak bisa main gedor lagi ya Bro udah main tracker udah main apa nggak bisa menggunakan kekerasan ya kalau digedor-gedor ya jadi kuli bangunan aja udah gerak udah mulai keluar akhirnya jajan besar walaupun dia udah gerak walaupun dia udah udah keluar jangan langsung kita tracker keluar bro usahakan kita lancarkan dulu nah coba lihat di sini di sini ada pergerakan nih kan udah gerak kelihatan disini udah lecet parah ya udah lecet parah ini dikit lagi kita tracker satu kali lagi satu kali lagi tracker ini bakalan kebuka hai 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 ya ini kita langsung tracker keluarnya Kelaharnya mentok jadi kita ganjir lagi kita cari ganjiran kadang udah dikasih tutorial seperti ini masih ada aja yang ngeceh-ngeceh ya bro sebelumnya ilmu itu kan ada yang bilang ilmu itu mahal ini lo saya bagi bagi gratis kadang masih dibilang ah ribet amat ganti aja setang sekalian lana wongen duwe neong orang-orang duwe lah ke piye nih Bapakmu orang duwe terus kon ganti sejuta rong juta ke piye coba tugas kita ya membantulah kalau orangnya punya duit ya semua ya gampang bro ganti motor sekalian bisa kok mau angkat nih dealer Terima kasih telah menonton Ini pen pistonnya Pen pistonnya sudah lecet Kalau untuk bagian setang pistonnya Aman Tidak oblak Dan tidak rusak Ini nanti paling bagian dalam Supaya dia lebih gampang masuknya Supaya nanti dia Gampang masuknya Ini kita amplas saja Pake mata amplas Atau mata tuner bisa Ini kita amplas Supaya ini bisa masuk ya Gampang masuknya Nah Seperti itu ya bro Tutorialnya Mudah-mudahan bermanfaat Ini tutorial Kesekian kalinya Saya Men tracker bagian Mesin Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton